Halo teman teman Di video kali ini Saya akan membahas rumah yang ada Di daerah Bantul ya Untuk kali ini saya sudah Bersama marketing perumahan ini juga Namanya Mas Dimas Nanti kita tanya-tanya sama dia Baik ya, langsung saja kita Tanya-tanya sama Mas Dimas Baik Mas Dimas, untuk Alamat perumahannya ini dimana ya Mas? Untuk alamat rumah ini Tepatnya di Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kota Bantul, Yogyakarta Mas Untuk lebar depan rumah ini Berapa ya Mas? Untuk lebar rumah depannya 8,95 meter Mas Ya, untuk kebelakangnya? Kali kebelakangnya 6,25 meter Mas Baik Mas Kemudian kalau dari Fasad yang ada ini Ini konsepnya apa ya Mas? Untuk fasad rumah ini Menggunakan konsep yang kekiniannya Yaitu Skandinavian Mas Skandinavian ya Mas? Ya, Skandinavian Ya, baik Kemudian untuk atapnya Mas Atap dari Maksudnya dari Rangka atapnya pakai apa? Kemudian penutup atapnya pakai apa? Untuk rangka atapnya sendiri Ini menggunakan Bajaringan Mas Bajaringan ya Dan untuk penutup Rangkanya Menggunakan Genteng Unduvila Mas Baik Kemudian untuk dindingnya Memakai Material yang mana ya Mas? Yang bataringan atau? Kita menggunakan Bataringan Mas Hebel Hebel ya Oke Inilah teman-teman Perumahan yang ada di Bantul Ini ada berapa unit ya Mas? Ini cuma 2 unit Mas 2 unit ya Yang ini sama yang sana ya Ada 2 unit ini teman-teman Oke ini Fasadnya seperti ini Untuk listriknya Mas Untuk listriknya Kita menggunakan 1300 Watt 1300 Watt ya Oke Ini tampilan luar Dari rumah Kemudian Kita masuk ya Mas Ke bagian dalam rumah ya Mari Mas Baik Ini ada Sepertinya garasi Mas ya Iya Ukurannya Mas? Untuk ukuran garasi 4,5 meter x 3 meter Mas Di sini Oke Materialnya ini Yang bawah pakai keramik ya Mas? Keramik Keramik Terus Ini atapnya pakai Bejaringan ya Iya Bejaringan Rangkanya pakai bejaringan Itu ada meternya Tadi Mas Dimas bilang 1300 Iya 1300 Kemudian Di terasnya Ukuran berapa Mas? Untuk terasnya sendiri Jadi ukurannya 1 meter x 2,95 meter Mas Oke Ukurannya segitu Kemudian Keramiknya memakai Ukuran 40 x 40 40 ya Iya Ini ada Angin-angin Ada roster gitu ya Di luar juga ada Untuk dalamnya Di desain Tidak memakai AC ya Mas Berarti Mas? Untuk dalamnya Nanti sudah plus AC Mas Oh Malah plus AC ya Untuk rumah ini Sudah ada Sebagian berapa banyak Untuk AC Terus sofa Sama Yang satunya Sebentar Mas Saya lupa Yang satunya itu TV LED Mas TV LED ya Oke Baik Sekarang kita masuk Mas ya Masuk ini ruang tamu Mas Ukurannya Untuk ruang tamu Mas Ini ukurannya 2,95 x 3 meter Mas Oke Tinggi plafon Sekitar 3 meter Ini kalau gak salah ya Tinggi plafon 3 meter Mas Ya Ini sudah ada Bukaan Jendela juga Di sini Untuk Ini dapur Mas ya Iya dapur Ukurannya Mas Untuk dapur sendiri Ukarannya 3 meter x 1,5 meter Mas Oke Mas Oke Ini Ini untuk Dapurnya Terus Ada bukaan Yang nanti Dia menghadap Ke Carport ya Mas Ya Oke Dan untuk catnya Ini ada Satu warna Yang berbeda Mas Ya Ini Ini Variasi Lebih Oke Oh Kalau ini Dipuksikan Untuk ruang makan Kalau gak Kalau Mas Untuk ruang makan Mas Ruang makan Sendiri Ukurannya 2,95 x 1,5 meter Mas Oke Mas Kemudian Ini ada Dua kamar 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 Masing-masing Ukurannya Sama Mas Kamar tidur Ukurannya Mas Mas 3 meter x 2,25 meter Mas Oke Ini yang bagian depan Mas Ya Bagian depan Ada jendelanya Oke Ini yang bagian belakang Mas Ya Yang bagian belakang Oh ini mungkin Yang harusnya pakai AC Mas 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 Cocok Kalau Baik Cuman Kalau Untuk Cahaya Sudah Ada Di Kemudian Untuk kamar Mandinya Mas Ukuran Berapa Untuk Kamar Mandinya 2,5 meter Mas Ini ya Teman-teman Untuk Desain Kamar Mandinya Tipe Rumah 36 Mas Tipe 36 Luas Tangannya 60 Mas 60 Mas Setia Ini Tampilan Dalamnya Seperti ini Kurang lebih Suasananya Oke Ini Untuk Bukaan Rosternya Di beberapa Pintu Sudah Ada Ini Di Kamar Di Kamar Mandi Di Kamar Mandi Tidak Ada Mas Ya Paling Nanti Pakai Blower Ya Kemarin Oke Ini Juga Sudah Ada Penghawaannya Ini Juga Ada Satu Juga Di Dapur Sudah Ada Ini Oke Mas Pasang Oh Ya Sudah Ada Teman-teman Karena Memang Penghawanya Disini Tidak Ada Juga Ya Mas Untuk Unitnya Tadi Mas Bilang Ada Dua Unit Ya Di P36 Ukuran Tanah 60 Ya Ada Dua Unit Tapi Untuk Sekarang Sisa Satu Unit Mas Oh Sorry Mas Oke Ini Ya Untuk Harganya Mungkin Mas Berapa Ini Di Terakhir Ini Harganya Termasuk Murah Mas Dilihat Dari Lokasinya Itu Yang Hanya Berjarak Satu Setelah Kilometer Dari Kampus Uwadi Terpada Madu Dan Satu Setengah Kilometer Juga Dari Terminal Giwangan Jogja Itu Hanya Diharga Tiga ratusan Juta Mas Ini Termasuk Rumah Murah Mas Ini Baik Dilihat Strategis Lokasinya Ya Mas Baik Mas Dimas Baik Baik Teman Nanti Saya Sertakan Juga Informasi Kontakt Dari Mas Dimas Ini Mungkin Jika Ada Teman Teman Yang Tertarik Untuk Membeli Dari Review Rumah Menghubungi Mas Dimas Ini Sendiri Baik Teman Teman Mungkin Kali Ini Konten Seperti Itu Dulu Terima Kasih Teman Teman Semoga Bermanfaat Ya I've Seen A Lot Of Change Been Through A Lot Of Pain Some Things Are Not The Same As They Were A Year Ago But All Will Be Okay I Move On Each And Every Day The Past Is Where It Stays Way Back A Year Ago I've Changed For The Better This Time I Thought I Would Never Be Fine I Strive Just To Say I'm Alright And For The First Time In A Long Time I'm Alright I've Seen A Lot Of Change Been Through A Lot Of Pain Some Things Are Not The Same As They Were A Year Ago But All Will Be Okay I Move On Each And Every Day The Past Is Where It Stays Way Back A Year Ago I Ain't Going Back I Not Falling I Push All My Chips And Call All In I Bet On Myself You Keep Scalling I Hear Destiny And It's Calling I Keep My Head Up High Through The Downs And Lows And We're All Going Life Still Nobody Knows But I I God I And I Will Be Back No More I Seen A Lot Of Change Been Through A Lot Of Pain Some Things Are Not The Same As They Were A Year Ago Terima kasih telah menonton!